Kecelakaan sepeda motor terjadi di Jalan Layang Tegal Rotan, Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu 26 Mei 2021 malam. Pengendara dan penumbang sepeda motor yang diduga sepasang kekasih tersebut terjatuh ke tol yang berada sekitar 10 meter di bawah Jalan Tegal Rotan. Dihimpun dari Tribunjakarta.com, ekip petugas parkir mengungkapkan sepasang kekasih tersebut melaju cepat dari arah Ciputat menuju Bintaro pada Rabu 26 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sejoli itu diduga tidak mengetahui kondisi jalan hingga bisa mengambil lajur kiri yang berbatasan dengan pagar pinggir tol. Akibatnya mereka terpental hingga terjatuh ke jalan tol arah Jakarta menuju Serpong hingga 10 meter. Beruntung kedua korban selamat dalam kecelakaan naas tersebut. Namun Eki mengatakan beberapa bagian tubuh korban patah dan luka parah. Sang wanita mengalami patah tulang di bagian tangan hingga kepalanya retak. Sedangkan sang pria mengalami patah tulang di bagian paha. Pihak patroli jalan raya tol Jakarta-Serpong langsung mengevakuasi korban dan melarikannya ke rumah sakit untuk perawatan. Pada saat evakuasi korban, kondisi lalu lintas di jalan tol terpantau sepi. Sehingga tidak membuat arus jalan tol arah Jakarta menuju Serpong tersendam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!